mungkin saja masyarakat Filipina melihat figur Ferdinand Marcos Junior jadi terlepas dari apa yang dilakukan oleh ayahnya mungkin saja Ferdinand Marcos Junior ini karena beliau pernah juga jadi gubernur dan sebelum ini kan menjadi senator mungkin memberikan hal-hal positif bagi rakyat Filipina yang kemudian akhirnya terpilih beliau menjadi presiden di Filipina namun demikian kita tidak bisa menafikan ya bahwa sangkaan-sangkaan di Filipina yang mengatakan bahwa pemilu ini tidak dijalankan secara fair itu mungkin saja bisa terjadi ya apalagi kalau misalnya memang Ferdinand Marcos Junior mempunyai uang yang sangat luar biasa banyak yang bisa melakukan pemilihan umum ini secara tidak fair ini nah ini juga kita tidak bisa nafikan tapi terus terang ini bukan urusan bagi Indonesia tetapi urusan dari rakyat Filipina dan otoritas di Filipina medcom.id a part of media group network terima kasih diaduk kayaknya ya kalau luar biasa gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan berkayu ini dihentikan biasa khusus saat kenderaan ikan musik waited aku A part of Media Group News.